Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mpribadi disini dan kali ini kita bakal membeli mystery box di Growtopia ya Disini ada event party in the box Event anniversary Growtopia ya, disini ada party in the box ya, anggap saja ini adalah mystery boxnya Growtopia men Jadi ini adalah party in the boxnya adalah mystery boxnya Growtopia yang selalu ada di anniversary weeks Growtopia ya Oke mantap ya, langsung aja kita beli ya, sedikit aja bos Karena membeli party in the box itu gak worth it banget sumpah dah Karena hadiahnya itu jelek-jelek loh, gak ada yang bagus men Coba kita akan lihat aja, nah disini bos, kalian lihat disini ya Nah disini adalah hadiah-hadiah dari party in the box Disini ada ya, ini item-item yang tidak berguna semua coy Party pants, party pants, party socks, party horn, fancy glass, party head Semuanya tidak berguna, ini ada teaser cannon, apa ini, teaser pasti, teaser cannon, uh hand loh, namanya teaser tapi type-nya hand gitu, namanya teaser cannon, type-nya hand, bukan baju ya, party cake, party screamer, screamer, consumable, apa ini gak guna banget Ada rap half floor, ini item lama ya, ini mungkin item baru, black display surf Item baru mungkin ini, ya mungkin item baru ini ya, disini ada rubuk, rubik cube, ini ada item baru ya, bagus banget Coba kita lihat mana sih anniversary, anniversary ini, special event, di surf, bukan, 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 apa ini, bukan ini bos Hmm ini dia item baru ya, ada blok, 8 tahun, anniversary growtopia, 8 tahun loh, growtopia udah 8 tahun men, anjir udah tua lah Daily bonus, ya ada, biasa blok-blok anniversary gitu ya Ini ada black display, black display surf, item baru yang bisa didapatkan dari party in a box Wah, disini ada golden party in a box, ya ada golden-nya juga loh, wah ini bagus-bagus hadiahnya Ini kenapa ada skyrocket men, di golden party, kan skyrocketnya apa ampas cowok, kenapa ada di golden party Parah banget loh, kan ini gak usah nih, buang aja men, buang aja, ini apa, party punch, bangun ini apa nih Ini apa juga nih, sumpah lah, seharusnya ini dibuang loh, skyrocketnya gak, gak guna banget cok Seharusnya dibuang itu, kenapa bisa masuk ke dalam golden loh, golden party men, parah banget cok Ya disini ada shade flat, aduh ini, ini ada retro block, ini gak ada gambarnya ya, tidak ada gambar men Mungkin ini adalah event yang paling tidak terkenal mungkin ya, soalnya gak digambar loh, biasanya event-event growtopia tuh langsung ada gambarnya gitu Ada gambar item, disini gak ada loh, emang ini event yang tidak diminatin para player growtopia Event yang paling tidak diminatin, mending kalian simpen aja, games kalian itu simpen aja buat palentin ya, daripada membeli party in a box Tapi saya beli dulu ya, sedikit aja bos, beli 5 aja lah, 5 ribu, 1 loh, 1 party in a box, 5 ribu games men, parah banget loh, mahal banget ya Satu biji loh, 1 biji men, 1 biji, oke coba kita lihat, langsung aja kita pakai bos, mystery box, kita mana nih, mana nih, mana nih, mana nih, mana, 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 mana Oh ini dia bos, kita lihat ya, kalian lihat isinya, boom Wow, still here have the fairy stuff, apa nih, gak langsung masuk ke dalam tas ya, waduh, saya kira bakal masuk ke dalam tas langsung loh, ternyata harus dicari dulu ya, waduh, waduh Langsung dapet ini bos, ayo bos, retro patron blocks, oke mantap, saya kira bakal langsung masuk ke tas loh, ternyata nge-spam di world man Parah banget cok, saya gak tau ya, saya lupa loh, udah berapa tahun, soalnya event growtopia ini setahun doang loh, aduh, salah cok Coba kita bakal ke world dulu, zalwali, kita bakal ke zalwali ya, aduh, ternyata kayak gini eventnya loh, udah harga mahal, disuruh nyari lagi bos, parah banget, parah banget Coba kita beli satu lagi ya, mana ini, kita coba, langsung kita cari bos, win, langsung kita cari ya, ada waktunya cok, parah banget cok Ini event-event yang kayak gini, yang bikin menyebalkan, lihat, dapet ini ya, gak guna itu bos, kita cari yang lain aja, karena itu gak guna ya Kita coba cari yang lain, apakah ada, dapet ini lagi, dapet kue loh, dapet kue men, dapet kue, party cake, bayangkan cok Jadi, satu, dua, tiga, satu lagi, satu lagi, mana satu lagi, wah, gak ada disini bos Aduh, jadi ini eventnya Ini adalah event yang tidak diminatin ya, udah bikin repot, hadiahnya jelek lagi bos, mending Valentin loh, gak ribet kayak gini, gak cari-cari kayak gini Ini udah gaca, bikin capek lagi, udah gaca, bikin capek, apa maunya event ini bos Oke, disini ada, apa nih, blok mungkin, saya gak tauin ada cake, bisa dimakan, langsung joget-joget bos Langsung joget-joget ya, habis makan kue langsung joget, diabetes anda nanti Oke, disini ada item of the month, ada IOTM loh Crown of the cosmos, kosmos Nempel di dinding, nempel di meja, nempel di lantai Kosmos, 350 ribu gems, 350k cok Kok bisa ya, kok bisa harga IOTM naik bes Naik woy, parah banget, kok bisa naik ya Mungkin item ini bagus ya, karena harganya naik loh Biasanya IOTM itu harga normalnya itu 200k, ini 350k ya Tentu saja tipenya head, karena dia crown Kalau udah crown, itu pasti head man, kita lihat kosmos icomend day Apa ini, cosmic crash, saya gak tauin apa Hmm, when acute man, the player is grenade double jump Oh, bisa double jump ya, oke, not problem Allow the player to jump for a second team in midair Apa maksudnya, saya gak tauin itu, kita lihat aja langsung ya Mana ini bos, oke ini dia, IOTM baru Langsung ada gambar-gambar planet-planet ya Itu ada matahari yang mengelilingin kita loh Bukan kita yang mengelilingi matahari, malah matahari yang mengelilingi kita Waduh, di belakang kita cok Hmm, dibilang keren Lumayan sih, tapi harganya mahal cok Hmm, disini kan ada 2020 IOTM, IOTM 2020 Yang harganya 200k men Niat, keren-keren ya Disini, sayap angle of mercy, versi kemiskinan ya Disini ada robot ini kayak remen ya Remen KW Disini ada apa nih, hante cok Oh, lenter anjir gak digunang Eh, kenapa ini ada gambarnya cok Parah banget loh Ih, cacatnya Nah, disini ada Apa, kalistina dragon kram Ini harganya 200k juga loh Ini juga 200k loh Kenapa 2021 malah naik ya Coba kita lihat mana 2021nya bos Oh, ini dia, ini dia 2021 ya Kita lihat Ini dia IOTM baru ya Sama aja bos Huh, tidak terlalu berguna sih anjir Setelnya doang bagus ini Ya, jadi apa tuh Jadi, jadi, jadi monyet Ada planet-planet yang tidak saya kenal tadi Ada planet Januari Ada bumi tadi Ada bumi Ada satrunus Ada Ada apa itu Ada Uh, ada korona loh Tadi ada korona Ih, ada korona loh Kalian lihat tadi Ada korona men Uh, itu ada korona No, itu ada Korona Ada korona Ada bulan Ada sabit Itu ada apa itu tadi Uh, ada apa ini Ada apa dunia ini Oke, itulah IOTM yang tidak berguna bagi saya ya Bagi saya bos Bagi kalian Saya gak tau ya Bagi saya tidak berguna Apalagi event ini ya Hadiannya sampah lagi bos Merepotkan Disuruh nyari hadiannya Aduh, mending palentin gitu ya Gacha banget gitu Kalau palentin itu gacha yang sebenar-benarnya gacha men Karena dia gak perlu repot-repot mencari item yang dia gacakan Gak kayak ini Kalau ini kan kita harus cari kesana kesini Kalau palentin tinggal buka Langsung Langsung masuk ke backpack gitu Itu kan lebih enak Lebih efisien Untuk gacha player ya Event gacha yang kayak gini itu Yang bikin player itu males main ya Males beli gitu men Karena disuruh nyari gitu men Hadiahnya jelek Disuruh nyari lagi Aduh Oke langsung aja Mungkin video sampai sini saja dulu ya Begitulah bos Buat kalian yang ingin beli party in a box Saya sarankan tidak usah men Mending palentin nanti ya Karena setelah anniversary Pasti palentin Jadi itu palentin itu punya H, C, H, H, B, C, H, 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 Hantu Pokoknya di palentin itu ada item Yang kalau kita jual itu lumayan harganya Item yang untuk membuat golden item men Bayangkan cok Lebih worth it palentin dibandingkan Anniversary Yang tidak berguna ini Mystery box Mystery box Lagnet Yang hadiannya jelek-jelek Terus kita disuruh repot-repot Mencari hadiannya di world kita Jadi ini tidak worth it Bagi saya bos Bagi kalian saya gak tahu Bagi saya ini Event yang tidak worth it Karena kita disuruh Mencari hadiannya Oke guys